Saya beranak di Kabupaten Kolaka, di kelurahan Kolaka Asi. Ini kita lihat di sini pada saat mampir dari Bombana, mampir di Kolaka Asi, lihat nih. Jadi kami besar terlombongan dengan mobil dari Makassar menuju ke Kendari. Sekarang pas di jam 11, jam surat siang, inilah mobil yang dikendarai dari Makassar menuju ke Kendari. Sekarang perjalanan lanjut lagi menuju ke Kendari. Sekarang sudah masuk di Kota Kendari. Ini mampir surat dulu di salah satu masjid yang, oh masjid ini baru mau dibangun, direnovasi. Jadi kita lanjut cari masjid lain di depan. Ini luar biasanya Kota Kendari ini. Karena data ini cukup bagus untuk memang untuk Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini masjid, apakah ini masjid desa Orawah? Ini desa Orawah. Ini desa Orawah. Ini kita lihat banget, mampir di desa Orawah. Gengs, masih dengan tujuan yang sama ke Kendari Sulawesi Tenggara. Nah sekarang kita sudah ada di Kota Kabupaten Naha di Sulawesi Tenggara. Ya, ini Geng. Jadi kotanya itu amat sangat bersih. Dan juga gak terlalu padat. Gak sama di kota kita di Malukah. Asalnya sih, bukan mana-mana padat. Jadi di sini kotanya, karena masih Kabupaten mungkin ya, belum terlalu padat penduduknya. Cuman lumayan rame sih. Dan... Ya, kotanya sangat bersih. Oke. Dan ada apa di sini? Ntar kita nyambung lagi ya. Bye. Sekarang saya berada di Hotel Asahra, Kota Kendari. Saat ini di Hotel Asahra, kebetulan ada acara Renner, apa ya, RBP. Renner Indonesia. Nah di sini ada pertemuan seluruh Indonesia, berada di Kota Kendari. Ini kita lihat semua para peserta yang datang dari Makassar, datang dari seluruh Indonesia. Semua ada hadir di sini. Sudah lihat ini ramainya nih. Usai hadiri pertemuan di Hotel Asahra, di Kendari, Kota Kendari. Sekarang kami keliling-keliling di Kota Kendari. Bagaimana keindahan Kota Kendari, kebersihannya segala macam, sungguh luar biasa. Ini sekarang berada di jalan mana ini. Ada latar belakang kayak itu. Selanjutnya menelusuri Kota Kendari, sedang masuk lihat-lihat Taman NTQ Kota Kendari. Ini kita sekarang berada di Kota Kendari bersama Dini Darmawati, bersama Ibu Yanni, bersama Nando. Ini kebetulan juga ada pertemuan di Indonesia Timur, yang dilaksanakan di Hotel Asahra, Kota Kendari. Bukaman ini Kota Kendari luar biasa. Kita lihat keindahan Kota Kendari, dan kita lihat juga di latar belakang kayak menara. Nah ini kita lihat keindahannya ini. Ini semua ini. Nah ini. Coba ini dari Makassar ke sini, lewat darat naik mobil. Itu kegiatan-kegiatan di sini. Para masyarakat, ada yang kelihatannya jogging, anak-anak juga sedang bermain di lapangan ini. Pokoknya di sini, masyarakat lokal di sini memanfaatkan Taman ini untuk melakukan kegiatan olahraga, dan segala macam. Ada yang mungkin untuk muda-mudi juga di sini. Tak banyak orang tahu, Tugu Persatuan atau Tugu XMTQ yang berdiri di tengah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini, merupakan karya wali Kota Makassar saat ini, Dhani Pomanto. Saat itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta jasa pria kelahiran Makassar merancang Tugu setinggi 99 meter ini. Bangunan yang dibangun untuk Perayaan Tegu Nasional ke-21 tahun 2006 lalu ini, sudah menjadi Denmark Kota Kendari. Area ini menjadi penanda lokasi bagi banyak pengunjung, karena letaknya berada di tengah kota. Dhani Pomanto tak asal merancang konstruksi bangunan X Taman Ria Kendari yang tenar era 90-an itu, mengalifungsikan dari taman hiburan biasa menjadi Tugu. Pemerintah saat itu ingin membuat simbol sejarah baru. Pemprov Sulawesi Tenggara pernah menitip soal filosofi, bentuk dan tinggi bangunan sejak sebelum mulai dibangun kepada sang arsitek. Bangunan ini dirancang dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya Sulawesi Tenggara. kondisi sosial dan budaya Sulawesi Tenggara. Kondisi sosial dan budaya Sulawesi Tenggara. Sekarang mampir makan jamur Amesiu Di daerah Amesiu Besok rencana lanjut ke Makassar Amesiu Kondar ini Amesiu di Konawe Konawe lanjut Jawa ke atas Supaya ada airnya Oh video itu Halo guys Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Celebes Oke Daerah Daerah Terima kasih.